Panen 1500 ekor, pakan belum habis 3 sak Ukuran ikan 1 kg, isi 8-12 ekor Kita lihat ikannya gemuk, dagingnya lebih padat Keimbangannya juga pasti mantap ini ya Tebar ukur 79, panen pada usia 2 bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Mina Glewong Farm Sesuai channel saya, kali ini saya akan membahas Cara merubah hama menjadi rupiah Nah tentunya dengan tema pakan alternatif lele ya guys Seperti video saya sebelumnya sudah saya jelaskan Disini contoh pakan alternatifnya adalah Keong sawah atau biasanya disini sebut gul guys Nah gul ini adalah salah satu hama yang sangat meresahkan petani padi Dan itu bisa kita manfaatkan untuk pakan alternatif lele Kita bisa mendapatkannya secara gratis dengan cuma-cuma guys Tanpa beli ya Cara pengolahannya Dan agar aman pembeliannya Kalau kita dapat dari sawah Bisa kita karantina dulu Yang hidup nanti kita baru olah Kita kasihkan makan ke ikan Dan sisanya bisa kita tangkarkan Kalau untuk yang direbus Nanti kalau ada yang sisa Bisa kita masukkan freezer guys Biar awet Bisa kita kasihkan untuk beberapa hari ke depan Nah itu ya Dan cara-cara itu sebelumnya sudah ada di video saya yang sebelumnya guys Video nya hemat pelet hingga 50% itu ya tunnelnya Nah nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya Saya kasih tautan disitu atau di layar akhir Nanti akan saya tampakkan Nanti kalau yang belum tahu Silahkan itu boleh di klik Nah sebelumnya Ini ada Nanti ada cuplikan untuk Cara pengolahannya Dan kemarin sudah saya buktikan guys Jadi kita ada perhitungan Kalkulasinya Secara gambianan aja ya guys ya Karena saya rasa itu Cukup mudah untuk dijelaskan Dan sangat mudah untuk Kita cerna Nah cukup dengan penalaran aja Tidak usah perhitungan di atas kertas Oke langsung saja nanti kita ke kolom yang sana guys Kita tunjukkan Hasil penangkaran kita Hasil budidaya kita Siput atau keong sawah Atau kul Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya Kalau kita mendapatkannya dari sawah Kita karantina dulu guys di kolom Ini ya Ini kolom tempat Karantinanya disini Nah kebetulan itu Ada yang datang lagi Ngirim kulnya Nah ini Bapak ini yang Dengan berbaik hati Memberikan kul Secara cuma-cuma Kepada saya guys Kadang ditinggal Di pojok sawah Saya disuruh Ngambil guys ya Ini tadi Kebetulan Dihantarkan kesini Nah ini ada Dua karung ini guys Lumayan ini Bisa cukup untuk Dua minggu ini guys Nah Terima kasih om Ini yang baru datang Nanti kita cuci dulu Yang ini kita Kuras dulu airnya ya Sambil cuci Yang hidup Kita ambil Nanti Yang besar Kita masak Yang kecil Langsung saja Digebrok guys Yang terapung Di permukaan ini Dia hidup dia Makan rumput itu guys Saya kasih rumput ya Yang nempel-nempel Di dinding itu juga Hidup itu Sekarang nanti Yang mati Biasanya dia Tertinggal di bawah Sudah Tidak ada isinya guys Cuma cangkang saja ya Nanti kita buang Kita kuras Hapus airnya Nanti kita Gelontor Pake air baru ya guys Biar yang Baru datang Tadi bersih Belumnya Yang lama ini Kita ambil Kita Masak Dan kita Kasihkan makan Ikan guys Setelah ini Kita langsung Masuk ke Cara pengolahannya Guys Itu sudah Saya siapkan Peralatannya Di atas kompor Oke Langsung Next Langsung saja Kita masukkan Di air yang Sudah mendidih guys Sebelumnya Kita rebus air dulu ya Nah Ini yang besar-besar Saya kompokkan Dapat Satu panci besar Ini guys Oh Banyak banget ini Setelah itu Setelah mendidih Tunggu 15 menit Lalu kita angkat Kita diriskan Kita diriskan Kita tunggu dingin Atau Kita kasih Air langsung guys Kita kasih air dingin Biar dia cepat dingin ya Kita kasih air kejap Biar cepat dingin Setelah itu Kita cari Tusuk gigi Atau Tusuk sate guys Caranya Kita congkelkan jajah Seperti ini ya Nah Ini dia guys Besar kan Dapatnya Ini nanti Kita dapat Dua baskom guys Kita kupas Seperti ini Kita lakukan Sampai selesai Kalau ikannya Kecil-kecil Nanti bisa Kita rajang Pakai beso Atau Yang besar-besar Langsung saja Kita kasihkan makan Kalau ikannya Sudah menjelang panen Ini bisa langsung Kita kasihkan makan Tapi untuk yang Ikan masih kecil Dibawa Bisa remaja Bisa kita rajang Ini guys Nanti guys Biar ukurannya Lebih kecil lagi Dan ikannya Jatahnya juga Lebih merata Nanti ya Kalau putirannya Lebih kecil Untuk menanggulangi Pertumbuhan ikan Yang tidak merata Kalau ini masih sisa Nanti bisa kita Masukkan freezer guys Biar awet Besok atau lusa Bisa kita kasihkan Nanti biasanya Saya kalau sempat Seperti ini Saya sekalian langsung Ngerjakan banyak guys Nanti saya simpan Di freezer Nanti kalau Hari-hari kerja Biasanya saya Tidak sempat Baru itu Saya kasihkan makan Ini nanti kita Penuh dapat Jua baskom ini guys Kalau segini Biasanya Bisa untuk Pagi dan sore Oke next Kita langsung Ke cara Pemberiannya Dan Perhitungannya guys Kita sudah buktikan Kemarin Kemarin Satu kali Siklus Panen ikan 1500 ekor Kita sudah buktikan Dengan pakan Ini guys Meluncur ya Kita ke kolam Saja langsung Saatnya memberikan Makan Ini guys Sekarang kita Jelaskan Cara Pemberian pakan Dan Perhitungannya Kasih contoh Kalkulasinya Secara Grambiangan aja ya Tidak usah Penghitungan Di atas kertas Saya kira Ini sangat mudah Untuk dijelaskan Dan untuk Dinalar Juga bisa Dari 1500 ekor ikan Biasanya Dua mingguh sebelum panen Saya memberikan Dua baskom ini guys Dua-duanya Pelet Karena pakai Bakan alternatif Saya pakai 50% Pakai Bakan alternatif 50% lagi Pakai Pelet Ini untuk Menanggulangi Pertumbuhan ikan Yang tidak merata guys Ini sudah Saya buktikan Di siklus Sebelumnya Sebelumnya Saya juga Pakai Perhitungan 1500 ekor Ikan Kenapa Saya cuma Pakai 1500 ekor Karena Saya juga Menghitung Kapasitas Produksi Saya guys Kapasitas Produksi Kayangnya Maksudnya Polnya Mempunyai Memproduksi Sehari Dua baskom ini Untuk dikasihkan Pagi Dan sore Dua minggu Sebelum panen Saya hajar ini Dan hasilnya Biasanya Kalau pakai Palet full itu Habis Dua sak Bakan 1500 ekor ikan Karena saya pakai Bakan alternatif Habisnya Tidak sampai Satu sak Satu sak Kurang sedikit Dalam jangka Waktu Dua minggu Itu Dan hasil panennya Keluar 97 kilo Hampir Satu kuintal Anggap saja Satu kuintal Kurang Tiga kilo Kalau hitung-hitungan Persih Tentunya Satu kuintal Lebih sedikit Itu Karena Kita ada potongan Tengkulak Tengkulaknya Minta Dikasih Dua kilogram Untuk Bebet Untuk susut Bebetnya Dan potongan Bagnya Tiga kilogram Jadi potongan Lima kilo Setiap kali Penimbangan Dan hasilnya Keluar 97 kilo Itu sudah Hasil bersih Kalau diuangkan Yang kita terima Kita tinggal Mengalihkan saja 16500 Kali 97 Dan sisanya Ada sisa Sortirannya Sisa Sortirannya 20 kilo Jumlah ikan Sekitar 500 Tentara 450 Sampai 500 Karena saya Tidak menghitung Ikannya Saya timbang Lalu saya Ambil sampel Saya hitung Satu kilo Isi berapa Disitu Saya besarkan Lagi Dua minggu Biasanya Habis Satu Sat Pelet Karena Pakai Pakan Alternatif 90% Kita Cuma Habis 15 Kilo Pelet Disitu Keluar 50 Kilogram Lagi Guys Jadi 1500 Ekor Ikan Keluar 1,5 Kuintal Normal Hasilnya Guys Cuman Bagannya Di Sisa Sortiran Biasanya Kalau pakai Full Pelet Kita Angkat Semua Pakai Disortir Karena Besarnya Ikan Seragam Kalau pakai Pakan Alternatif Kita Masih Ada Sisa Di Sortiran Konsumsi Sisanya Sekitar 15-20% Yang harus Kita Besarkan Lagi Itulah Perhitungannya Dan keuntungan Memakai Pakan Alternatif Lagi Pula Pakan Ini Hama Nama Yang dibuang Yang meresahkan Dan kita Bisa Memanfaatkannya Untuk Pakan Alternatif Dan Mengubahnya Menjadi Rupiah Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Kurang Lebihnya Nanti Bisa Ditambahkan Di Kolom Komentar Barangkali Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Cantumkan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Salam Sukses Tanda Ikan Air Tawar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh